Intro Oke selamat datang di B-Ball, bincang bola bareng Let's Com TV Kali ini B-Ball dengan nuansa baru nih Nah kalau teman-teman biasa denger suara gue di video Kali ini gue menampakkan diri ya kan Tapi di konten yang bernuansa baru ini Kita gak bakal bahas yang serius-serius banget lah Kita bakalan bahas sisi-sisi lain Sepak bola atau cerita-cerita yang unik tentang sepak bola Mungkin disini gue kasih tau Konten yang seperti ini Lebih banyak tentang sepak bola lokal ya Kalau yang internasional bisa juga Tapi nanti dulu kita perlu riset yang mendalam Supaya tidak dipotong-potong di TikTok Nah itu nanti di Nanti banyak yang komen-komen begitu lah Gue belum siap buat di Buat di Tengkelamkam! Itu gue belum siap Belum siap Jadi kita bahas yang santai-santai aja Obrol anak muda Oke kita langsung masuk ke pembahasannya Jadi kita kali ini mau bahas Soal Johnny Van Bukering Mungkin teman-teman ada yang ingat Dengan pemain ini ya Si Johnny Van Bukering Jadi Johnny Van Bukering ini adalah Mantan pemain tim nasional Indonesia Di era 2011-2012 lah Johnny Van Bukering ini adalah pemain keturunan ya Yang dinaturalisasi sama PSSI pada akhir tahun 2011 Nah Johnny Van Bukering ini sebenarnya datang gak sendirian Dia pasti bawa orang tua Masih bawa orang tua Ini sama temennya ada Tony Kusel juga Ada Ruben Warbanara Tapi yang namanya Masih diingat Dan akhir-akhir ini Rame juga di Media masa Si Johnny Van Bukering doang Karena Dia sekarang profesinya menjadi Satpam Klub Malam Astagfirullahaladzim Kenapa Johnny Van Bukering bisa jadi Satpam Klub Malam ya Di Belanda gitu kan Kalau dilihat Kalau kita pikir-pikir Cukup ini juga ya Cukup tragis juga ya Mantan pemain tim nasional Indonesia Walaupun gagal Tapi akhirnya Menjadi Satpam Klub Malam Memang tidak ada profesi lain Kan bisa buka rental Atau Sewa Perahu kan bisa juga kan Kenapa harus jadi Satpam Klub Malam gitu kan Jadi yang Otomatis yang kebawa-bawa tuh Ex tim nasional Indonesia gitu loh Bukan lu dulunya main di Belanda gitu kan Nah Kenapa bisa jadi Satpam Klub Malam Ya udah pasti karena Ya itu gak punya reputasi lagi Di sepak bola ya kan Mungkin pas dinaturalisasi itu udah Karirnya udah selesai sebenernya Jadi Orang-orang Indonesia dulu tuh Termasuk gue Penggemar tim nasional Indonesia Itu pada gak setuju Karena Badannya itu kegemukan Nih Lihat fotonya Kegemukan Ntar dikasih Unjuk deh fotonya Gede banget bro Badannya bro Ini tuh Gue aja yang segini tuh 84 beratnya Gimana dia itu Yang lebar banget Itu kayaknya 100 lebihan dah Dia cocok itu jadi pemain judo bro Jadi pemain judo gitu kan Soalnya posisi dia tuh striker Oke lah kalo defender Badan segitu juga gak masalah Pada jaman itu ya Ini masalahnya striker gitu Sementara Pemain-pemain kita yang bagus Pada jaman itu Gak boleh masuk ke tim nasional Indonesia Karena PSSI lagi ada dualisme Dualisme liga Jadi kalo misalkan lo main di Liga yang gak sah Menurut PSSI kala itu Ya lo gak bisa masuk ke tim nasional Indonesia Mungkin kurang pemainnya Jadi ya Donovan Bukering Sama temen-temen itu dimasukin ke tim nasional Indonesia Dan kebetulan dia juga mau bro Ya kan Dia main di Belanda Gak ada junturungannya Jadi pindah ke Indonesia Walaupun cuma dua kali Ya kan Kenapa dulu PSSI demen naturalisasi keturunan Nah Jadi Mungkin kalo menurut gue ya Karena dulu tuh pemain Pemain kita gak ada yang sama sekali Main di Eropa gitu Mungkin PSSI berharap dengan Adanya pemain naturalisasi Bisa membawa Bisa membawa pengaruh positif Ke tim nasional di Indonesia gitu Sementara gak Sebenernya gak juga Pemain kita banyak kok yang bagus Lu cari deh pemain-pemain Di setiap RT RW tuh banyak Pemain-pemain yang jago Cuman karena gak ada Untuk Pengembangan bakatnya Gitu ya Mereka Oke lu punya tetangga jago main bola Prestasi dia apa paling kan Paling juara kelas meeting Juara kelas meeting gitu kan Anak IPA Anak IPS Juara kelas meeting Udah abis itu selesai Gak ada lagi Nah gitu Segitu dulu mungkin Dari B-Ball ya Sekedar Sekedar Informasi aja Soal Juni Van Bukering Semoga kedepannya Indonesia dapat Merekrut pemain-pemain Pemain-pemain keturunan Yang Bisa membawa Pengaruh positif ya Untuk tim nasional Indonesia Kedepannya Oke sekian Bincang bola kali ini Sampai jumpa Di minggu depan Sub indo by broth3rmax